Seorang pria asal Pancoran, Jakarta ditemukan tewas di rumah kekasihnya di kampung Pasir Malang, Desa Kebun Mangu, Kecamatan Gunung Guru, Kopaten Sukabumi. Diketahui korban sudah tiga hari menginap di rumah kekasihnya tersebut. Korban yang diketahui bernama Budiman, 32 tahun warga Kalibata Pulau, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ini, pertama kali ditemukan oleh Siti Nur Hayati yang tak lain adalah kekasih korban yang juga pemilik rumah. Saat ditemukan, korban berada di tempat tidur. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk kekasih korban. Selanjutnya, petugas memasang garis polisi di depan kamar yang ditempati korban. Kapolsek Gunung Guru Ibtu Wahyudi mengungkapkan korban berkunjung ke rumah kekasihnya tersebut pada hari Sabtu kemarin dan dijemput di Bogor. Dalam perjalanan ke Sukabumi, korban mengeluh sakit. Kemudian korban dibawa ke klinik untuk berobat. Dugaan sementara korban menderita sakit, pasalnya di dekat jasat korban ditemukan sejumlah obat-obatan yang digunakan korban. Obat-obatan tersebut diketahui merupakan obat yang diberikan oleh dokter. Tadi pagi sama yang pemilik rumah itu, pemilik rumah mau kerja ke GSI, PT GSI. Ternyata pas begitu pulang waktu istirahat GSI itu, dicek ternyata sudah tidak ada. Kalau di kamar sendiri ditemukan apa? Di kamar sendiri tadi setelah cek TKP, telah TKP kita lakukan tadi, ada obat-obat yang pertama tadi yang saya lihat itu ada obat sesak nafas, ada obat panas dingin ya, sama ada obat yang kehilang rasa sakit tadi. Itu dari dokter yang di GMC. Nah sekarang ini kita mau ngecek ke dokter yang di GMC itu apakah betul dari kemarin itu bagaimana direkam medisnya di GMC. Setelah dilakukan olah TKP, kemudian jenazah korban dibawa ke rumah sakit R. Syamsuddin, Kota Sukabumi untuk dilakukan visum. Polisi pun membawa sejumlah barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.